Intro Selamat pagi pemirsa optimisme diakini menjadi senjata saat menghadapi kesulitan. Kaum optimis yakin hampir semua masalah dapat diselesaikan dengan kerja keras dan pola pikir yang tepat. Sikap optimistis itu berulang kali berupa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo termasuk pada saat ia berbicara di forum Outlook Perekonomian Indonesia yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kemarin. Ia dengan yakin mengatakan akan menamai 2024 sebagai Tahun Optimistis. Pemirsa nilai editorial Media Indonesia edisi Sabtu 23 Desember 2023 dengan tema Optimistis Mesti Realistis bersama saya Kevin Egan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor telepon 021-583-99100 dan pagi hari ini saya berbicara bersama dengan anggota dan redaksi Media Group Mas Ade Alwi. Mas Ade, selamat pagi Mas Ade. Pagi ya kan. Apa kabar Mas Ade? Alhamdulillah sehat. Ya, Mas Ade sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai Tahun 2024 yang disebut sebagai Tahun Optimistis. Optimistis. Kita akan berbicara dulu mengenai hingar-bingar mengenai debat kedua. Tadi malam ya. Tadi malam yang kemudian dilakukan oleh para cowok pres kita yang berkontestasi di pemilihan umum 2024 nanti. Mas Ade, apa pendapat Mas Ade mengenai debat tadi malam? Salah satu perhatiannya kan kita semua tertuju pada Gibran Raka Buming Raka. Itu salah satunya. Tapi bagaimana secara umum Mas Ade? Debat kemarin. Apakah memang betul-betul sudah bisa menyampaikan visi-misi masing-masing pasangan calon? Ya, debat tadi malam memang dihebohkan dengan tackling ya. Dalam sepak bola itu tackling yang saya kira juga cukup keras ya dari seorang Gibran ya. Gibran tampil saya kira di luar tugaan ya. Pola offensive dia sampaikan dalam penampilannya. Secara umum kita melihat bahwa debat tadi malam belum menyentuh pada substansi yang lebih dalam ya. Bagaimana elaborasi terhadap sebuah masalah. How to-nya itu belum tergambar di situ. Dan saya kira juga sangat kita sesalkan barangkali ya. Bagaimana pola offensive yang disampaikan oleh cowok pres 02 ini. Katakanlah kalau saya lihat dari beberapa komentar para pengamat ini seperti jebakan. Kan tidak semua orang juga mengetahui istilah-istilah. Tapi yang paling penting lagi adalah sebaiknya mungkin saya kira disampaikan. Kepanjangan seperti apa istilah-istilah Inggris itu ya. Nah tampaknya memang kalau kita lihat sebenarnya masih bisa menjawab juga ya. Ketika dijelaskan 01 ketika dijelaskan bagaimana standar ekonomi Islam itu secara global. Itu kan dijelaskan bagaimana upaya-upaya untuk meningkatkan posisi Indonesia. Sekarang kan posisi Indonesia di tingkat global dalam konteks ekonomi syariah kan tingkat level 4 ya. Nomor 4. Nah ini kan kemudian bisa dijelaskan oleh Caimin sebenarnya seperti itu. Tapi karena istilah SGEA itu tadi mungkin jadi Caiminnya tidak hafal begitu. Tapi kalau ditanya mengenai syariah apa sih Pak? Nah ini kan sepertinya Mas Gibran ini kan mengikuti jejak ayah handanya ya. Ketika pertarungan 2019 waktu itu Pak Jokowi menyampaikan kepada Pak Prabowo apa sih bagaimana soal-soal TPID misalnya. Bagaimana menjaga inflasi di TPID. Kan Pak Prabowo juga gak bisa menjelaskan. Tetapi saya kira juga ketika itu juga ketika Pak Jokowi menjelaskan TPD itu apa kan Pak Prabowo juga bisa menjelaskan bagaimana daerah harus mengendalikan inflasi kan. Jumlah soal Unicron dan sebagainya istilah-istilah seperti itu. Nah ini saya kira juga kedepannya debat kita harapkan bisa lebih bermutu ya. Bisa lebih bagaimana membangun apa namanya inspiring bagi penonton gitu kan. Bagaimana soal-soal yang ditawarkan itu lebih nyata lagi tidak hanya sekedar kibik-kibik tidak hanya sekedar apa namanya pertarungan istilah-istilah ya. Saya kira seperti itu. Baik oke nanti kita akan nantikan kemudian debat-debat selanjutnya. Kita ke headline kita berikutnya. Mas Ade ini berkaitan dengan Firly Bahuri yang kemudian ternyata setelah mengundurkan diri dan dikirimkan surat pengunduran diri itu tersebut kepada Presiden. Presiden ternyata ditolak tapi karena kata-katanya ternyata bukan mengundurkan diri ya tapi ternyata dia mengatakan berhenti di jabatannya. Bagaimana mas Ade? Ini kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK ya khususnya pasal 32 ayat 1 itu tidak ada istilah berhenti. Tidak ada ya. Jadi yang ada adalah mengundurkan diri ya. Jadi oleh karena itu dari Sekretariat Negara dari Presiden Jokowi menolak permintaan dari Pak Firly Bahuri bahwa beliau menyatakan berhenti sebagai Ketua KPK. Nah ini juga saya kira sangat aneh ya. Bagaimana seorang Firly Bahuri yang notabene kita lihat cukup lumayan juga kemarin jabatannya sampai 3-4 tahun ya. Dan disitu disampaikan dan harusnya beliau tahu bagaimana aturan-aturan dari pasal 32 ayat 1 di Undang-Undang KPK bahwa tidak ada itu istilah berhenti yang adalah mengundurkan diri. Nah ini dan yang saya kira kita juga bisa melihat bagaimana kelapangan hatinya ya sebagai seorang Ketua Pemberasanan Korupsi harusnya tahu dengan aturan dan ketika menjadi tersangka harusnya beliau mengundurkan diri gitu. Iya betul. Karena ada yang mengatakan begini mengasah Ade. Ada yang mengatakan bahwa ini sikap seorang pengecut begitu ya. Bahkan dikatakan begitu karena sudah tahu dia kalah di peradilan, mau segera diputuskan pelanggaran etiknya oleh Dewan Pengawas KPK. Lalu kemudian ia mengatakan berhenti dari jabatannya. Jadi seakan-akan ia tidak gentle begitu. Tidak gentle. Harusnya ya ini ikuti jejak yang sudah ada. Jadi harus mengundurkan diri gitu loh. Toh nanti ketika katakan secara hukum inkrah beliau dipastikan tidak bersalah kan jabatan itu akan kembali kepada dirinya gitu loh. Kalau misalnya memang iya yakin dia tidak bersalah begitu ya. Iya betul. Mas Ade ya. Oke baik kita akan nantikan proses selanjutnya akan seperti apa setelah ditolak begitu oleh Presiden. Kita ke headline kita berikutnya. Mas Ade ini mengenai cuaca ekstrim yang diperkirakan akan terjadi selama Nataru. Dimana kemudian Kemenkes menyiapkan lebih dari 2.000 pos pelayanan kesehatan dan 15.000 tenaga kesehatan di titik-titik kritis jelur mudik. Jadi tampaknya mungkin pada tahun ini mudik Nataru akan lebih ramai lagi begitu ya. Iya betul. Mas Ade ya kayaknya semua orang juga akan sudah tidak sabar begitu untuk berlibur. Sekarang harus di tol arah Cikampek ini sudah mulai padat ini. Iya sudah mulai padat. Ada begitu banyak juga akses-akses baru begitu ya untuk menuju ke daerah-daerah tertentu. Apa nih Mas Ade kemudian kalau misalnya kita bicara mengenai libur Nataru ini. Apa yang mungkin perlu diwaspadai? Ini prediksi dari BMKG ya, Badan Meteorologi, Krimatologi dan Geofisika. Pak Gus Wanto ini deputinya juga mengatakan bahwa pemudik harus memaswadai bencana hidrometeorologi ya. Jadi cuaca ekstrim akhir pekan ini sampai awal Januari. Jadi ini saya kira warning dari BMKG harus kita ikuti. Potensi hujan juga cukup lebat hampir di semua daerah Egan. Jadi bagi pemudik harap hati-hati. Ikuti seluruh ketentuan yang ada. Aturan-aturan ataupun warning dari BMKG. Dan yang menarik saya kira dari Kementerian Kesehatan sudah menyiapkan banyak pos pelayanan kesehatan ya. Di beberapa titik ya yang dilintasi oleh pemudik ya. Namun demikian kita harapkan tentu saja bagi pemudik yang menikmati yang akan merayakan Natal. Kemudian juga tahun baru kita harapkan bisa berlangsung dengan baik dan bisa mendapatkan kebahagiaan bersama keluarga di kampung. Iya betul. Karena memang cuaca semakin hari semakin susah diprediksi ya Mas Ade. Kemarin sempat setiap hari hujan di wilayah Jabodetabek. Sekarang tampaknya agak tertunda begitu. Betul, betul. Kembali lagi ke musim kemarau. Belum stabil ini kondisi ini. Belum stabil begitu ya. Mungkin nanti akhir tahun baru akan terjawab. Betul-betul musim hujan akan turun. Kita ketema kita pada hari ini Mas Ade. Tahun depan di tahun 2024. Pak Jokowi mengatakan ini adalah sebagai tahun optimistis. Di tahun pemilu nanti begitu ya. Tapi kenapa Mas Ade? Meskipun kita optimistis tapi kayaknya harus realistis juga begitu. Ya memang sebagai seorang kepala negara beliau harus mengobarkan semangat optimisme ya. Terutama di tahun politik ya. Jangan sampai kemudian statement beliau ini justru mencemaskan ya. Tapi saya kira sebagai seorang kepala negara beliau sudah baik ya. Sudah benar menyampaikan optimisme. Dan optimisme ini memang beliau dasarkan pada beberapa hal. Misalnya terkendalinya angka inflasi. Angka inflasi kita ingin sekitar 3 persen ya. Masih di bawah inflasi global yang luar biasa yaitu 7,2 persen ya. Kemudian juga indeks keyakinan konsumen juga cukup baik. Kemudian perdagangan juga sudah surplus ya. Namun demikian kalau kita lihat dari bagaimana laporan BPS tentang pertumbuhan ekonomi. Ini kan terjadi declining ya. Sejak Q1, Q2, dan Q3 ya. Dan Q3 ini kan kemarin disampaikan oleh PPK sekitar 4,9 persen ya. Artinya untuk menjangkau pertumbuhan ekonomi 5 persen ini memang perlu upaya-upaya saya kira ya. Namun demikian saya kira yang lebih penting lagi adalah dan ini juga bisa meyakinkan dan bisa memberikan kepastian kepada kalangan dunia usaha. Kemudian juga investor bagaimana pemerintah ini menjaga iklim politik ya. Iklim persaingan politik yang cukup keras tahun depan saya kira harus betul-betul pemerintah harus betul-betul netral ya berada di tengah. Tidak boleh lagi, tidak boleh menggerakkan aparaturnya. Kemudian juga beberapa ASN, semua ASN dan perangkatnya kepala daerah juga sebetul-betul netral ya. Tidak cawe-cawe ya, karena misalnya beberapa minggu lalu kita lihat beberapa kepala daerah justru mendorong masyarakat untuk memilih salah satu calon yang diinginkannya. Ini kira juga menciptakan satu kondisi yang tidak kondusif ya. Jadi kalau misalnya tahun 2024 di mana puncaknya tahun 2014 kita akan melakukan pencoblosan pemilihan presiden, kemudian terjadi kegaduhan ini kan sangat disayangkan. Artinya resiliensi ekonomi Indonesia yang cukup terjaga sekitar 5 persen, ini bisa-bisa akan porak-poranda ya ketika kita tidak bisa menjaga bagaimana pesta demokrasi ini bisa berlangsung dengan baik, dengan riang gembira. Jadi jangan sampai pesta demokrasi ini berlangsung secara menakutkan, saling sikut dan sebagainya. Apalagi kalau misalnya nanti dua putaran begitu ya, mas Ade semakin lama kita menunggu dan laju ekonomi kan juga bergantung pada politik yang stabil begitu kurang lebih ya mas Ade ya. Baik kita akan ikuti dulu paket informasi ini, mas Ade dan juga pemirsa inilah editorial media Indonesia, optimistis, mesti realistis. Optimistis, mesti realistis. Optimisme diakini menjadi senjata saat menghadapi kesulitan. Kaum optimis yakin, hampir semua masalah dapat diselesaikan dengan kerja keras dan pola pikir yang tepat. Sikap optimistis itu berulang kali berupaya disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, termasuk saat ia berbicara di forum Outlook Perekonomian Indonesia yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kemarin. Ia dengan yakin mengatakan akan menamai 2024 sebagai tahun optimistis. Bagi Joko Widodo, optimisme tersebut berbekal kinerja perekonomian dan situasi politik yang dingin menjelang pemilu 2024. Presiden menekankan yang penting ialah konsisten kerja keras, kerja sinergis antara pemerintah dan swasta, serta kerja yang berkelanjutan. Di kesempatan itu, Presiden memaparkan sejumlah indikator, seperti ekonomi Indonesia yang tumbuh dalam rentang 5%, angka inflasi di bawah rata-rata global, penyerapan tenaga kerja, purchasing managers index atau PMI, manufaktur Indonesia masih di level ekspansif, neraca perdagangan surplus, serta indeks keyakinan konsumen atau IKK yang masih menunjukkan keyakinan kuat. Ia tentu ingin menularkan optimisme untuk memberikan harapan kepada publik. Akan tetapi, saat ini rakyat tidak butuh sekadar harapan, apalagi kalau ternyata pepesan kosong. Pemerintah tidak boleh hanya melempar atau bahkan mengumbar jargon optimisme. Selaku penyelenggaran negara semestinya pemerintah memberikan solusi konkret atas segala kemungkinan yang berpotensi mengganggu kinerja ekonomi ke depan. Bukan sekadar meninabobokan. Semisal, fakta bahwa diindustrialisasi sudah berlangsung sejak 2020 atau hampir satu dekada kepemimpinan Joko Widodo. Berarti, belum ada solusi Jitu selama nyaris 10 tahun terakhir. Belum ada industri manufaktur unggulan yang lahir dari rezim ini. Belum lagi, catatan APBN mengenai utang pemerintah sebesar 8.041,01 triliun rupiah per akhir November 2023. Angka tersebut menjadi rekor tertinggi. Jumlah utang itu meningkat dari sebelumnya 7.950,52 triliun rupiah per akhir Oktober 2023. Ekonom Faisal Basri juga pernah mengkritisi bahwa di masa pemerintahan Joko Widodo pertumbuhan rata-rata stagnan di 5 persen. Pengangguran menurun, tetapi hanya meningkatkan pekerja informal. Penciptaan lapangan kerja formal masih jadi masalah. Dengan fakta-fakta itu, Presiden diharapkan bersikap realistis. Tidak mengumbar janji kosong. Apalagi, publik sudah kenyang mendapatkan janji manis dari Joko Widodo saat menjadi calon presiden. Janji pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 persen terbukti meleset, menjadi di kisaran 5 persen. Janji memangkas ketimpangan melalui indeks rasio Gini di angka 0,30 pada 2019 juga tinggal janji. Bahkan hingga kini rasio Gini masih di angka 0,388. Belum lagi, janji menihilkan masyarakat miskin ekstrim yang sampai kini tidak terrealisasi. Apalagi, ragam risiko dan ancaman masih berpotensi mengganggu kinerja perekonomian dalam negeri. Contoh, situasi geopolitik yang masih memanas. Tingkat utang yang tinggi pasca pandemi COVID-19 atau fenomena alam El Nino. Ditambah lagi, kondisi suplai bahan pangan yang masih bergantung pada impor. Ujung-ujungnya ialah pemborosan devisa negara tanpa memberi dampak positif kepada petani. Situasi politik yang dingin menjadi salah satu alasan optimisme Presiden Joko Widodo. Padahal, Economist Intelligence Unit atau EIU mencatat, Indeks Demokrasi Indonesia masih tergolong cacat. Float Demokrasi. Belum lagi, kian lurunya kebebasan berpendapat dan rasa takut masyarakat yang semakin besar. Akibatnya, Indonesia menjadi negara demokrasi ketiga terbesar di dunia sebatas prosedural. Lembaga dan seremonial demokrasi hadir, tapi minim kapasitas maupun kebebasan. Lalu, untuk apa lagi melanjutkan janji yang tidak kunjung terrealisasi? Mimpi yang tidak menjadi kenyataan? Jangan sampai optimisme berlebih menjadi senjata makan tuan karena ketimpangan antara keinginan dan kenyataan. Sampaikan pendapat Anda, Anda bisa berpartisipasi dan berinteraksi dengan kami melalui telepon interaktif di nomor telepon 021-583-99100. Kami akan kembali usaha jidah berikut ini. Pemirsa untuk membahas tema editorial media Indonesia pada hari ini, kami telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kepala Pusat Industri Perdagangan dan Investasi atau Indeks dari Andri Satrio Nugroho. Mas Andri, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Egan. Selamat pagi, Kang Ade. Apa kabar? Ya, kabar baik, Mas Andri. Terima kasih atas waktunya, Mas Andri. Di tahun depan, Pak Jokowi mengatakan adalah tahunnya optimistis, begitu ya. Mengingat tahun depan adalah tahun pemilu, begitu. Pilkada juga diselenggarakan di tahun 2024. Apakah memang Pak Jokowi memiliki alasan yang kuat untuk mengatakan tahun 2024 adalah tahunnya optimistis? Bagaimana? Ya, Mas Egan. Jadi kalau kita melihat ya, dari pidato presiden kemarin ada beberapa hal yang saya highlight dalam hal ini. Pertama, terkait dengan optimisme yang dibangun ini adalah optimisme semu, gitu ya. Karena 2024 ini adalah tahun politik dan biasanya tahun politik itu pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Ya, kalau kita melihat misalnya tahun 2015 itu dan 2014 ya, itu lebih rendah dibandingkan di tahun 2013 ya. Di tahun 2019 begitu juga lebih rendah dibandingkan tahun 2018. Di tahun 2014 konsumsi kita menurun, gitu. Di tahun 2015 investasi kita menurun. Jadi, menurut saya optimisme ini terkadang luput akan kehati-hatian dan tidak merefleksikan sebetulnya di kinerja pemerintah yang masih penuh catatan hari ini. Dan seolah-olah kuat, begitu ya. Dengan hanya pertumbuhan di 5%. Karena misalnya excuse-nya, gitu ya, alasannya adalah tantangan global yang sulit. Jadi, menurut saya ini hanya cuma alasan saja. Karena beberapa negara Asia Tenggara bisa tumbuh di atas 5%, gitu ya. Nah, ini pemerintah juga masih tertaku, gitu ya, menyalahkan kondisi global. Saya mendengar hanya ada kata tantangan. Bukan peluangnya seperti apa, gitu. Jadi, kembali lagi, kalau kita ingin mengobarkan semangat optimisme, seharusnya kondisi-kondisi global seperti tensi geopolitik, gitu ya, atau rezim suku bunga tinggi yang saat ini sedang kita rasakan, gitu. Itu harus dicari peluangnya. Apa yang bisa kita manfaatkan di sana, gitu. Mas Andri, tapi apakah memang yang membuat target-target ekonomi kita ini meleset? Seperti pertumbuhan ekonomi yang ternyata tidak sampai 7%, tapi kemudian 5%, utang kita yang membekak sampai 8.000 triliun, dan kemudian rasio gini di angka 0,30, juga pada targetnya juga tinggal janji saja, begitu. Apakah memang itu semua disebabkan karena ketidakpastian global? Apa kemudian menjadi penyebab utama? Kenapa kemudian kita tidak mampu mencapai target-target ini sesuai dengan yang dijanjikan beberapa tahun yang lalu, Mas Andri? Ya, kalau kita bagi ya, misalnya faktor global atau faktor eksternal dan faktor internal, masih lebih banyak faktor internal, Mas. Jadi kalau kita melihat faktor eksternal, ya saya rasa beberapa hal ya, ketika masa kepimpinan Pak Jokowi ini, ada beberapa hal misalnya yang paling besar adalah COVID. Oke lah kita bilang faktor eksternal atau beberapa masalah pensi geopolitik yang tinggi. Tetapi jangan tiap tahun kita menggunakan alasan yang sama, gitu ya. Bahwa ada dinamikan global, ada pensi geopolitik. Itu terus yang dilontarkan. Nah ini kalau kita melihat negara-negara lain, bisa kok mereka tumbuh lebih tinggi daripada 5%. Nah berarti kan ada yang salah, gitu ya, di faktor internalnya, gitu. Nah kita juga masih melihat sebetulnya masalah IKOR misalnya ya. Biaya investasi kita masih cukup mahal. Biaya logistik kita lebih mahal daripada negara-negara di Asia Tenggara. Nah ini masih belum terselesaikan. Padahal di awal sudah direncanakan bahwa kita harus mendorong dan optimis untuk menurunkan biaya logistik. Tapi pada hari ini kita masih merasakan, gitu, biaya logistik yang masih cukup mahal. Nah terkait dengan masalah ketimpangan. Ini justru yang menurut saya jadi catatan, beberapa kawasan investasi, beberapa kawasan nilirisasi malah menyumbangkan ketimpangan yang tinggi di daerahnya, gitu ya. Yang seharusnya membuka lapangan pekerjaan, yang seharusnya membangkitkan ekonomi lokal, justru malah ada masalah ketimpangan. Belum lagi adalah masalah stunting. Justru yang terjadi di lumbung-lumbung nikel, gitu ya. Ini menurut saya catatan yang kalau saya bisa katakan bukan dari faktor global, ini berakal dari faktor internal, dari kebijakan-kebijakan yang di-generate atau yang dihasilkan tidak melihat terkait dengan apa yang dirasakan yang ada di daerah misalnya, seperti itu. Banyak kebijakan yang kersentralistik dan tidak melihat kondisi yang ada di daerah, gitu. Jadi itu juga memberikan masalah-masalah baru, masalah-masalah ekonomi baru, yang tentunya itu pastinya bukan hanya dirasakan oleh pusat, tetapi juga dirasakan oleh daerah, gitu. Ya. Tantangan terberat kita di tahun 2024 nanti apa, Mas Andri? Ini kan di tahun politik, ya. Dan ada masa transisi, begitu. Bisakah kemudian kita mementingkan laju ekonomi di tengah kemudian kita sedang menyelenggarakan pemilu, begitu? Bagaimana, Mas Andri? Jadi kalau kita melihat sebetulnya, tidak hanya tantangan dari 2024 yang harus kita pikirkan, tetapi tantangan untuk menuju Indonesia Mas di 2045. Kita melihat saat ini, pertumbuhan ekonomi masih di 5%. PDB per kapita kita kurang lebih itu ada di angka 4 ribuan, ya, US Dollar. Nah, target untuk menjadi negara maju itu 13 ribu. Dan kan waktu kita tidak cukup banyak lagi, gitu, untuk masuk ke 2045. Untuk memanfaatkan bonus demografi. Nah, ini menurut saya optimisme yang dibangun oleh Pak Presiden, jangan meninabobokkan kinerja pemerintah yang masih penuh catatan pada hari ini. 2024 saya rasa baik konsumsi rumah tangga dan juga investasi itu harus tetap dijaga agar tetap tumbuh. Karena berkaca kepada tahun 2014-2015 atau 2018-2019, kedua sektor ini turun, gitu. Baik itu konsumsi rumah tangga, baik itu investasi, gitu ya. Jadi, tahun politik seharusnya menjadi tahun kebangkitan. Tapi pada case sebelum-sebelumnya, ini justru malah menjadi tahun penurunan pertumbuhan ekonomi, gitu. Ya. Oke, baik. Mas Andri, terima kasih telah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia. Selamat pagi, Mas Andri. Selamat pagi, Mak. Mas Ade, kita diskusi sedikit sebelum kita jeda. Mas Ade, kalau kata Mas Andri tadi dari Indef, mengatakan bahwa jangan sampai optimisme tersebut nanti pada tahun 2024 bersifat semu, gitu ya. Karena ada banyak pula kemudian target-target ekonomi kita yang tidak tercapai pada nyatanya. Dan itu juga harus dipikirkan. Nah, ini bagaimana Mas Ade? Ya, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi ya selama Pak Jokowi menjabat hampir sembilan tahun ya, dua periode ini, itu pertumbuhan kita sebenarnya stagnan, pertumbuhan ekonomi kita di kisaran sekitar 5 persen ya. Dan ini disebabkan salah satunya adalah terjadinya deindustrialisasi ya. Harusnya Pak Jokowi ini mampu melahirkan industri-industri unggulan ya. Inilah yang menopang pertumbuhan ekonomi kita. Jadi ini saya kira perlu, apa namanya, terutama di tahun politik, Pak Jokowi kemudian juga dengan jajaran pemerintahan di bidang ekonomi ya, harusnya fokus ya, fokus bagaimana menyelamatkan pertumbuhan ekonomi kita. Kalau misalnya di kalam Menteri Ekonomi saya sekarang sibuk berkampanye, saya kira juga ini sangat mengkhawatirkan. Jadi optimisme saya kira bisa jadi bumerang juga, dan ini jangan sampai kemudian meninabobokan. Terutama kalau kita melihat dari bagaimana pergerakan Menteri-Menteri di lingkungan, di jajaran ekonomi kan memang betul-betul sibuk berpolitik gitu loh, sibuk bagaimana memenangkan terutama Pak Solon 02 ya. Nah ini saya kira perlu perhatian bersama ya. Kemudian yang lain misalnya hilirisasi. Kalau kita lihat dari hilirisasi memang terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi ya. Jadi dari bahan mentah pendapatan kita 31 triliun semula, kemudian ketika di hilirisasi, ketika kemudian menjadi bahan jadi, mampu menyerap banyak tenaga kerja, dan pertumbuhannya sangat-sangat signifikan ya. Dari 31 triliun menjadi 1.500 triliun ya, kalau kita lihat dari pernyataan Pak Jokowi. Namun demikian kalau kita lihat beberapa daerah, misalnya tadi juga disinggung oleh Pak Andri, bahwa memang ada ada paradoks ya. Jadi ketika pertumbuhan ekonomi di daerah itu meningkat, karena hilirisasi, justru di daerah itu terjadi kemiskinan. Contohnya adalah kalau kita lihat dari laporan BPS misalnya, dari September ke Maret kan terjadi peningkatan kemiskinan, misalnya di Maluku ya. Di Maluku, kemudian juga di Maluku, kemudian Sulawesi Tenggara. Ini kan terjadi kemiskinan. Pertanyaan kita adalah, hilirisasi itu menyerap tenaga kerja siapa? Apakah tenaga kerja lokal ketinggalan hanya menjadi penonton, kemudian banyak TKA, misalnya dari luar daerah Maluku atau Sulawesi Tenggara, ini kan harus dikaji lebih lanjut gitu loh. Nah ini saya angkat dari laporan BPS, terjadi kenaikan kemiskinan. Kemudian efek lain dari hilirisasi, saya kira juga yang harus kita betul-betul kita perhatikan, dan bagaimana hilirisasi ini menjadi legasi yang baik dari pemerintah, dari pemerintah Pak Jokowi, bagaimana efek ganda dari hilirisasi itu harus betul-betul dikaji lebih lanjut lagi. Yang lain misalnya efek dampak buruknya soal ekologi misalnya, beberapa kali terjadi di daerah-daerah tambang, di daerah terjadinya hilirisasi, pengolahan smelter dan sebagainya, ini kan sungai-sungai di sana menjadi keruh, keruh kemudian juga mengandung jat besi. Ini saya kira juga dampak ekologi harus betul-betul diperhatikan, jangan sampe kemudian semangat hilirisasi, semangat kita memaju pertumbuhan ekonomi dengan angka-angka yang selangit, tetapi dampaknya sangat berbahaya bagi lingkungan. Jadi saya kira kembali pemerintah harus kembali kepada hitoh ya. Hitoh dalam konstitusi kita adalah bahwa pembangunan kita adalah pembangunan berkelanjutan. Berkelanjutan artinya pembangunan itu mampu memenuhi kebutuhan hari ini dan kebutuhan mendatang. Jangan sampe kita target jangka pendek, ini di akhir jabatan pertumbuhan ekonomi harus tinggi, tapi secara ekologi kacau, berbahaya, rusak misalnya. Masa ada kita jeda kembali, pemerintah dari kemana-mana, editorial Medi Indonesia akan kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Kembali bersama kami di editorial media Indonesia, kita akan mulai menyapa penelpon kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Edward dari Curug Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Agan. Selamat pagi, Bung Ade Alawi. Ya, silakan Pak Edward. Ya, minimal mendengar pidato Jokowi, ya menimbulkan semangat bagi bangsa ini. Memang kita sadar betul bahwa selama kepemintaan Jokowi ini, pertumbuhan ekonomi kita adalah stak dan di antara 5 persen. Tetapi kita masih bersyukur. Ternyata inflasi kita itu masih di atas negara-negara secara global. Kita cuma 3 persen, orang sampai 7 persen. Itu yang pertama. Yang kedua Jokowi, ini timnya yang nggak bagus kerja. Mungkin visi dan misi baik, tetapi pelaksana-pelaksana di bawah nggak baik. Secara ekonomi untuk baik, optimis untuk bahwa negara ini akan mahmur, itu pangan tersedia dengan baik, transportasi lancar, komunikasi baik, sehingga logistik akan murah. Kita kan yang terasa sekarang biaya logistik. Walaupun sudah ada dobrakan-dobrakan seperti biaya bongkar buah, lepting bongkar buah di pelabuhan sudah didobrak oleh Jokowi untuk murah. Tetapi banyak hal-hal faktor lain yang membuat biaya logistik kita tinggi sekali. Biaya-biaya pembangunan-pembangunan tinggi sekali. Tapi oke lah, itu kita abaikan. Nah kita minta timnya yang dibawa. Ini saya contoh ke Maluku Utara. Baru-baru ini bupatinya ada yang ketangkap. Maling ya, korupsi. Jadi gimana rakyatnya mau sejata? Maka tingkat kemiskinannya tetap tinggi, karena dana yang didontorkan mungkin, APBD-nya, tidak sampai sasaran. Padahal dana desa itu 1 miliar ya. 1 miliar itu rasanya cukup. Kalau mereka mau membantu, memang betul-betul digunakan untuk pentingan rakyat. Apalagi nanti kalau ada peningkatan janji caibin 5 miliar. Tidak ada lagi daerah bisik mustinya. Kita sesalkan ini. Ini yang sayangnya Maluku baru-baru. Kan dalam beberapa minggu ini tertangkap. Bupatinya apa itu yang? Kebetulian korupsi tertangkap OTT. Nah ini yang kita sesalkan. Tim Jokowi ini tidak bekerja baik. Kan saya kasih gambaran tadi bahwa, ekonomi itu akan baik. Kalau ekonomi pangannya baik, masyarakat ini daya belinya tinggi, pangannya tersedia. Menteri Pertaniannya korupsi. Hancur-hancuran sehingga tidak ada pertambahan sawah, rencana pengembangan, pembukaan lahan baru. Itu enggak ada. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi harusnya. Saya enggak tahu Menteri Mujiono apa ini, yang Menteri TU ini. Membangun jalan gimana? Tempat sasaran enggak? Yang kita serangkan lagi komunikasi. Giani Giflade. Korupsi untuk bangun, untuk melancarkan komunikasi. Korupsi juga. Nah ini jadi yang tim Jokowi ini, yang merusak citra sebenarnya. Sebenarnya bangsa Indonesia itu sudah bersyukur, bahwa dengan adanya hilirisasi, kita sudah meningkat, walaupun di daerah-daerah belum merasakan lapaannya. Saya ada, kalau enggak salah ada aturannya, berapa hasil produksi itu, berapa harus pembagian daerah. Jelas itu namanya. Kalau itu dimanfaatkan dengan baik, rasanya bangsa Indonesia akan meningkat. Mudah-mudahanlah, pemimpin yang akan datang di negeri Gemah Ripalo, dengan sumber daya alam dan sumber manusia yang baik ini, akan mendapatkan pemimpin yang baik, yang betul-betul akan membawa negara ini meroket ke tingkat negara-negara maju. Oke. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Atward. Berikutnya ada Pak Ramadhan dari Jambi. Pak Ramadhan, selamat pagi. Selamat pagi Mas Egan dan Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ramadhan. Kepemimpinan itu sebaiknya menurut saya yang sisa satu tahun itu janganlah diberi harapan-harapan yang tidak jelas. Saya mengatakan tidak jelas. Karena sembilan tahun kebelakang, ekonomi kita tumbuh hanya lima persen. Kedelai kita yang bisa ditanam di Indonesia diimpor. sehingga negara subsidi seribu rupiah per kilo untuk petani, untuk pengrajin tahu dan tempe. Padahal kedelai itu bisa ditanam di Indonesia. Yang kedua, pati bisa ditanam dengan baik di Indonesia. Cuman kelemahannya tidak dikelola secara baik dan profesional. Pati misalnya, pupuknya susah. Pemasarannya setelah petani panen di harga murah. Jadi koordinasi petani yang sudah susah payah menanam pas panen harganya sangat murah sehingga melemahkan semangat petani untuk menanam padi dan kedelai. Maka itu menurut saya negeri ini perlu dirubah. Dirubah itu dalam arti begini Pak Egan. Presiden itu, penimpin Bupati Kepala Daerah tidak pernah dikaji apa yang dikerjakan 9 tahun atau 4 tahun kebelakang. Sehingga yang muncul itu puji-pujian. Fungsi partai politik mengawasi kerja pemimpin itu di mana sesuai atau tidak visi yang disampaikan saat mencalon. Setelah dia selesai menjadi tugasnya itu, apakah sesuai visi dan hasil yang dibuat. Jadi ini hanya media yang bersorak-sorak ke sana. Tapi fasilitas negara terhadap anggota Dewan kita tidak pernah mengawasi apa kebijakan dan hasil pemimpin selama bertahun-tahun itu. Jadi ini yang perlu mungkin kita ubah. Penilaian terhadap pemimpin yang telah bekerja itu nilainya A atau B, merah atau hitam. Jadi itu untuk prinsip bernegara ini mari kita kaji baru lagi untuk menilai seorang pemimpin berhasil atau tidaknya. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadhan dari Jambi. Selanjutnya Pak Sutikno dari Sorong, Papua. Pak Sutikno, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Pak Sutikno. Terima kasih. Kita waktu kecil sering mendengar di bahasa besar-bahasa daripada tiang. Intinya bahwa semangat membangun infrastruktur pemerintahan ini selama 9 tahun terakhir itu sudah sangat bagus. Tetapi tidaknya dilihat atau melihat juga kemampuan. Sehingga mana pembangunan fisik yang prioritas, mana yang belum prioritas atau ditunda dulu. Saya yakin semuanya sudah melalui proses mapping dan padian yang mendalam. Tetapi menentukan prioritasnya juga menjadi penting. Misalnya pembangunan-pembangunan yang ada di wilayah kami adalah kek Sorong. Itu sudah beberapa tahun. Bahkan Menteri Marfa sendiri sudah ke Sorong untuk meresmikan. Sudah dua kali saya hitung. Tetapi sampai saat ini belum ada itu progres kemajuannya. Sehingga harapannya menciptakan lapangan kerja sesuai yang dijanjikan 30 ribu orang itu belum tercapai sama sekali. Itulah kenyataannya yang di bawah ini. Mungkin yang di wilayah lain mungkin jalan. Berapa hal menurut saya kurang jalan. Oleh karena itu menatap tahun depan dan akhir tahun 2023 diharapkan. Diharapkan ini ada pemerataan. Sehingga pembangunan kita tidak hanya fokus pada infrastruktur satu dua bidang saja. Karena dampaknya adalah kita harapkan pemerataan. Bukan hanya input. Bukan hanya input tetapi juga output. Output juga harus berdampak pada outcome. Itu Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Sutikno. Pemisah Jangan Kemana-Mana Editorial Media Indonesia akan kembali saja. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Ade kalau kita dengarkan mengenai penelpon kita pada pagi hari ini semuanya paling tidak mencermati bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Pak Jokowi mungkin belum tentu juga dilakukan oleh bawah-bawahnya. Baik itu di tingkat daerah maupun itu mungkin di tingkat menteri-menterinya. Banyak kemudian persoalan yang muncul di setiap daerah dan itu berbeda-beda. Masalahnya koordinasi juga selalu sama. Bagaimana Pak Sada, bertanya? Ya saya kira mesti satu kesatuan komando ya. Pak Jokowi kemudian jajaran pemerintahnya sampai ke Pemda-Pemda ini harus satu visi dan misi ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Eduard, Pak Ramadan, dan Pak Sutikno. Ini kan bagaimana ketiga penelpon kita ini mencemaskan kondisi yang ada ya. Misalnya soal inefisiensi APBN, kemudian juga APBD juga dikorupsi. Ini kan juga salah satu yang menurut saya membuat kita ini susah bangkit gitu dari keterburukan. Susah bangkit kita untuk mengejar pertumbuhan 7 persen ya. Karena untuk kita keluar dari middle income, maka pertumbuhan kita harus 7 persen. Kalau kita mau menyongsi Indonesia maju 2045, maka pertumbuhan kita 7 persen. Tetapi menuju ke arah sana, ini bukan sesuatu yang mudah ya. Perlu satu komando, perlu satu visi yang sama. Bagaimana tata kelola keuangan negara ini, tata kelola APBN kita sampai APBD betul-betul untuk rakyat ya. Dan pembangunan lagi-lagi menurut saya harus inklusif ya. Pembangunan untuk semua, tidak kemudian pertumbuhan ekonomi ini hanya berdampak pada salah satu kelompok ya. Sehingga kemudian kelompok ini yang katakan yang minoritas ini kemudian menguasai seluruh hajat hidup orang banyak. Menguasai cabang-cabang produksi. Kalau kita lihat dari pasal 33 kan dikuasai oleh negara misalnya. Nah inilah menurut saya kita harus kembali kepada hitoh ya. Hitoh ekonomi kita. Kita ingin menciptakan kemampuran bersama. Nah oleh karena itu menurut saya prinsip-prinsip dari good governance dalam pembangunan ini harus betul-betul ditegakkan. Misalnya tadi dari Pak Sutikno, dari Papua misalnya. Seharusnya pembangunan infrastruktur itu menciptakan, membuat di awli dengan skala prioritas. Dan ada kajian. Dan sampe kemudian infrastruktur ketika kemudian sudah dibangun ternyata tidak efektif juga untuk menggerakkan ekonomi. Kalau kita lihat misalnya beberapa bandara yang dibangun kan menjadi bandara hantu. Dan misalnya untuk ke Sumatera. Sumatera ini kan ternyata juga belum bisa menurunkan biaya logistik ya. Trik-trik masih ingin lewat jalan biasa daripada jalan tol. Karena disitu tarif tolnya mahal misalnya. Nah inilah menurut saya pembangunan harus betul-betul dari hulu sampai hilirnya harus betul-betul komprensif ya. Bagaimana kita kembali kepada semangat hajat hidup orang banyak. Semangat menciptakan kemampuran bersama. Ini harus saya kira harus menjadi pilihan-pilihan yang utama seperti itu. Pembangunan jangan hanya sekedar kita berbicara hari ini. Tapi bagaimana masa depan anak cucu kita, masa depan generasi kita ini. Apakah masih menjadi tuan di negeri sendiri. Tadi misalnya yang disampaikan oleh Pak Ramadan dari Jami. Betapa beliau itu gelisah tentang importasi. Kalau kita dari statement Pak Jokowi 2014 ketika pertama mau berkuasa 2019-2019. Kan dalam visi-misi kan jelas bagaimana beliau gelisah dengan import. Sedikit-sedikit import, sedikit-sedikit import. Hari ini kita 15 komunitas penting untuk karyat kita. Dari beras sampai garam dan sebagainya. Ini kita masih import kok. Apa yang terjadi dalam pembangunan kita? Kita sumber daya alam sangat bagus. Tetapi ketergantungan kita ini pada impor. Apakah kita memang bersengaja untuk importasi. Karena disitu ada rente misalnya. Ini kan juga harus ditelusuri. Pembangunan kalau kita lihat beberapa kasus misalnya. Ini kan betul-betul gerasa gerusu. Gerasa gerusu tanpa kajian. Food estate misalnya. Saya merujuk pada temuan BPK ya. 2020 sampai 2021. Itu kan jelas. Kalau kita lihat dari hasil audit BPK tentang food estate misalnya. Atau lumbung pangan. Di tiga daerah khususnya di Kalimantan. Ini kan jelas menurut saya ugal-ugalan. Karena dari mulai perencanaan sampai kemudian pemilihan tanahnya. Pemilihan tumbuh-tumbuhannya untuk disitu. Menurut BPK tidak sesuai. Nah harusnya pemerintah ini menjawab dulu secara terbuka. Bagaimana temuan BPK ini harus diadusi perbaiki. Nah kemarin misalnya saya mendapatkan informasi. Ketika mentan yang baru dilantik. Mentan ini membuat meneruskan food estate dengan menanam jagung. Tapi jagung itu ditanam di polybank. Bukan ditanam langsung di tanah di Kalimantan. Nah ini salah satu temuan dari Greenpeace ya. Dan beberapa NGO yang melakukan investigasi. Jadi menurut saya hal seperti ini jangan lagi kemudian diulang gitu. Kembali kita ingin bagaimana 2024 ini resiliensi. Ketahanan ekonomi kita. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi kita harus dijaga. Betul-betul menurut saya pemerintah harus proper ya dalam kebijakan ya. Tidak hanya sekedar berdasarkan fisikan-fisikan. Tapi betul-betul berdasarkan kajian. Setelah ada kajian akademik. Kemudian didiskusikan secara luas kepada publik. Ada diskusi publik. Stakeholder kemudian terlibat. Masyarakat adat harus dilibatkan. Masyarakat tokoh harus dilibatkan dan sebagainya. Inilah yang kita harapkan pembangunan kita itu betul-betul menciptakan hajat hidup orang banyak. Untuk kemakmuran bersama. Oke. Mas Ade semoga kemudian kajian-kajian itu tetap bisa dilakukan secara maksimal. Meskipun pada tahun depan kita mengadakan pemilu. Oke Mas Ade terima kasih. Pada pagi ini sudah hari bersama kami. Selamat pagi Mas Ade. Pagi. Pemirsa untuk apa lagi? Melanjutkan janji yang tidak kunjung. Teralisasi mimpi yang tidak menjadi kenyataan. Jangan sampai optimisme berlebih menjadi senjata makan Tuhan karena ketimpangan antara keinginan dan kenyataan. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial media Indonesia. Selamat pagi. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih.